Allah membukakan pintu rahmat Membukakan pintu ampunan Menunggu doa kita Nah itu bagaimana sebut Bulan haram Allah tunggu ibadah kita Diminta kita beribadah Ditingkatkan Bulannya apa saja Ustaz Bulan ma kita menjelaskan Loh kau dah masuk bulan Ramadan Ustaz Ramadan itu saya itu siap Menghulu sekalian bulan Kalau kita baca di kitab Hadis-hadis Rasulullah itu menjelaskan Kemuliaan bulan Ramadan Di atas bulan-bulan yang lainnya Bagaikan kemuliaan Allah Di atas hamba-hambanya Jadi berarti Ramadan itu lebih tinggi lagi daik-daik Apa keistimewaannya bulan ini Kalau di bulan Ramadan itu ada Malam Laylatul Qadar Di bulan Muharam namanya Malam Asura Selalu disebut malam Asura Di bulan Rajab Namanya malam Barakah Malam Barakah itu maknanya Malam Kebebasan Itu pun dikaji juga Apa yang dimaknai dengan kebebasan Kalau Almarhum Almarhum Itu berasab di alam Barzah Kita berdoa Malam itu demi kemuliaan Malam itu dibebasan Dan dikaji juga Ada pula keterangan-keterangan Makanya kalau kita belajar Puan Kaji itu berpuluh tanya Satu pas satu kita belajar Kalau di bulan sahabat Sering kita dengar Tunisku sahabat Kalau di Zulhijjah Itu sepuluh hari Yang pertama juli yang sepuluhnya Puncaknya Malam Bukuh di Arabah Kemudian Zulhijjah yang sepuluh ini Diperkuat di ayat Al-Fur'an Surat Al-Fajar Ini dia ayatnya Bismillahirrahmanirrahim Wal-Fajar Walayalin as Wasyaf'i wal-mutri wal-layli izayas Hal-biza lika qasamul lizi hajj Artinya Demi Fajar Demi kemuliaan Fajar itu Demi malam yang sepuluh malam Demi malam yang genap Dan malam yang ngajir Jadi biar malam Mulianya Malam genap mulia Malam genap mulia Demi malam-malam Apabila berlalu Pada demikian Itu terdapat Sumpah yang dapat diterima Dari orang-orang yang berakal Jadi sumpah itu Pengakuan keanggitan Contohnya Itu kan saya bersaksi Bahwa tiada Tuhan Jadi diterima Kita bukan tidak mengakuan itu Itu yang disebut sumpah itu Orang-orang yang berakal Orang yang menerima agama Sebab kalau belum berakal Belum wajib sodat Belum wajib Jadi kalau kita sudah mudah menerima Islam Berarti kita akan Menerima agama itu adalah akal Maka menjalani agama Sesuaikan dengan akal Di luar Sesuaikan dengan akal Itu bukan Agama pasti sesuaikan dengan akal Nah yang tidak Di luar kemampuan Batas kemampuan manusia Itu disebut Berlisat Jadi saudara Jadi di luar kemuliaan Malam yang sepuluh ini Baik malam yang sekat Apapun malam yang tanjir Diterima Misalnya kita berdoa Ya Allah Ya Rabbi Ampuni dosaku Ya Allah Gakkan keperbuat lagi Ya Allah Itu kan dikira kita Diterima Demi kemuliaan Hal yang sebut Diterima Nah puncaknya nanti Bukul jarak Bahkan dijelaskan Dalam Rasul Dalam hadis Rasulullah S.A.W Ada sebuah hadis Riwayat Bukhul Muslim Ada hari-hari Dimana ibadah kita Dinanti-danti oleh Allah Doa kita Ditunggu-tunggu oleh Allah Yaitu Sepuluh hari yang pertama Di bulan Zulijjah Kalau kita berpuasa Satu hari Dalam hari yang sepuluh itu Bagaikan berpuasa Satu tahun Dikasih Allah Kalau kita Solat madam Kita pilih Salah satu madamnya Ada madamnya Yang sedia itu Bagaikan Solat Dimana ibadah Dalam Adam Nah itu Istimewa Zulijjah Jadi Saudaraku Jawah Yang berhormati Allah Karena Zulijjah ini Datang Sekitar enam hari lagi Jatuhnya Apa yang harus kita lakukan Dan bagaimana Apa saja Kebuniaan Zulijjah itu Berdasarkan Diriwayat Diriwayat Ulama Memperkuat Anjurannya Hari pertama Zulijjah Zulijjah Atau Atau Anggal Satu Zulijjah Tawad Nabi Adam Al-Islam Diterima Ingat Ingat Diriwayat Diriwayat Ketika Ketika itu Yang dijumpai Hanya Siti Awal Saja Adam Tidak Ada Sedang Tidak Berada Di Siti Awal Dirayulah Kebahasa Kitanya Kalau Bahasa Ketua kan Nompongnya Awal Kalian Tau Tidak Kenapa Kalian Tidak Makan Buah Pohon Pohon Yang Satu Iya Baya Tidak Tau Kami Sebenarnya Awal Dari Sekian Banyak Buah Pohon Ini Yang Paling Sedap Yang Isinya Paling Tinggi Kalau Kalian Makan Kalian Selama Lama Ya Kekal Di Sorga Kapan Ragi Nanti Banyak Ragi Sikata Dari Sekarang Ini Kira Kira Bahasanya Mumpung Kalian Bertuah Saja Nanti Ragi Orang Habis Tidak Dapatkan Itu Kan Bahasa Mereka Dapat Sorat Sunat Tau S Sorat Sunat Tau 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 Anggap Diri Kita Punya Dosa Kepada Allah Kalau Saya Pribadi Berpendapat Lebih Kita Punya Dosa Daripada Sosuci Kalau Punya Dosa Termotivasi Kita Untuk Ibadah Sehingganya Kita Lakukan Nah Itu Yang Diperintahkan Allah Kepada 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 Bersageralah Kamu Meminta Ambul Kepada Tuhan Tuhan Menyediakan Sorga Yang Luas Seluas Lagi Dan Lumi Hanya Untuk Orang Yang Bertakwa Nah Ini Kesempatan Allah Menunggu Taubat Kita Jadi Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Untuk Amalannya Jadi Kalau Bisa Siang Berkuasa Kita Malamnya Perbanyak Solat Sunat Tawbat Dipakai Pula Doa Dibaca Mudah 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 Dia Pun Allah Suai Kita Lanjut Hari yang Kedua Zulijjah Itu Menurut Riwayat Doa Nabi Yunus Dikaburkan Oleh Allah Ingat Doa Nabi Yunus Nabi Yunus Ini Riwayatnya Mengajak Orang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena Orang Tidak Setuju Diajak Beriman Jadi Mengajak Beriman Ini Memang Sudik Tidak Sudah Orang Diajak Beriman Marah Kepada Nabi Yunus Sehingganya Ada Sesuatu Ketika Dileparkan Nabi Yunus Kedalam Laut Diterang Oleh Ikan Selama Dalam Ikan Yang Dia Baca Tepat Dua Zulijjah Ikan Iyum Terdampak Beredar Berebut Orang Ngapain Orang Berebut Daging Iyum Ada yang Pengen Menyapir Pengen Patan Paca Ada yang Pengen Mulai Satu Taku Daging Iyum Berebut Kata Nabi Yunus Er Enola Belah Berikan Ini Awal Di Dalam Ini Keluarlah Nabi Yunus Makanya Ada Habis Ditikap Tentang Nasi Hidu Barang Siapa Yang Mengamalkan La Ilah Ilah Subhan Anaka Ini Dilapangkan Allah Dari Kesempitan Hidup Tuh Ini Faktanya Nabi Yunus Kan Alam Kesempit Itu Berdikan Karena Membaca Ra'idah Ra'idah Anta Dilapangkan Allah Diketua Kenapa Dan Ini Diteriti Oleh Orang Orang Pasau Terbukti Banyak Buktinya Kalau Diceritakan Nanti Kalau Anda Tahu Sudah Lihat Jadi Siapa Orang Dapat Jaya Benar Ini Adanya Cuma Cara Pengamalannya Ulama Kita Menganjurkan Cara Pengamalan Da'idah Da'idah Anta Sudah Anak Ini Kutub Menak Alibid Ini Kalau Bisa Yang Terbaik Sesudah Solat Subuh 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 Sebelum Kita Solat Subuh Ada Solat Subuh Namanya Sunah Majar Atau Kabelian Subuh Pilih Mana Yang Dapat Kita Yang Penting Kata Rasulullah Lada Hura Kha'adil Fajri Wa Ibu Taral Tat Kuhul Hayu Jangan Pernah Kalian Tinggalkan Dua Raka'an Solat Sunah Fajar Itu Walaupun Kalian Dikejar Oleh Tentara Benda Akan Membunuh Kalian Kenapa Raka'at Yul Fajri Layu Minan Dunia Wa Mahbiha Dua Raka'at Solat Sunah Fajar Itu Baharanya Demi Berharga Daripada Dunia Dan Seisinya Setelah Solat Itu Kita Baca Dulu Istirah Astagfirullah Al-Azim Al-Lazi La'ilaha Illa Walhayyul Ayyub Matul Illa Ini Yang Pahalanya Dihapuskan Dosa Kita Setelah Itu Baru Kita Baca Siapa Yang Selalu Mengatakan Aku Itu Tuhan Allah Aku Rito Istat Tuhan Aku Rito Muhammad Nabi Wajib Dia Masuk Sorkai Kita Karena Pergunanya Pengen Masuk Sorkai Baca Nah Subuh Subuh Dihuduk Oh Datang Nah Ini Bersoalan Kita Subuh Itu Hebat Sangat Hebat Sayang Besar Di Ibu 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 Kalau Ibu Mau Cari Menantu Perhatikan Solat Subuh Karena Solat Subuh Jangan Ambil Kemenang Tuhan Nggak akan pernah Jadi Orang Aman Dan Jujur Walaupun Terlihat Luarnya Baik Kami Sudah Belajar Kenapa Solat Subuh Di Luar Rekaan Karena Sipat Kita Ada Dua Sipat Jalan Dan Sipat Jaman Nah Solat Subuh Itulah Memperbaikinya Masalah Kalau Orang Jalan Solat Subuh Nggak Pernah Aman Memang Terlihat Di Luar Tapi Tiba Saat Yang Ibu Tetap Terkoda Itu Caranya Kalau Ingin Mendilikan Yang Baik Solat Subuh Maksata Itulah Kami Kaji Senyum Benar Sipat Jalan Sipat Jalan Sipat 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 Jalan Kita Dengan Orang 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 Ibaratnya Kalau Benkel Mobil Agama Islam Ini Benkel Manusia Kalau Mau Dia Menerakkan Islam Makanya Selain Masih Belum Suka Orang Dukung Islam Ditegakkan Belum Bisa Kita Sejahtera Allah Memberitahkan Kita Dukun Kisos Kan Tukun Kisos Baru bisa kita menemui kepuasan Contohnya Siapa namanya istri Munir tuh Sampai hari ini menuntut keadilan Karena tak pernah dia keadilan Selahkan wukum kisos Karena wukum kisos tuh Yang ditanya dia Dia makan si Ali maunya haruti Kalau kamu mau Dibayar dengan uang Sekian ratus miliar Dia yang ditanya Kalau dia gak mau juga Kalau ingin kita selamat Kalau ingin kita memperbaiki umat Ini harus tegak Islam Makanya bukannya saya mendukung Kira-kira tidak ditangkap Bukan itu maksudnya Selagi masih ngeri Kita menengarkan Islam Ini takut dengan menegakkan Islam Belum akan mendapatkan kita keadilan Boleh kita kan Semuanya kami Menanggi Bukan karena kita orang Islam Bukan Kita kan ingin Sekarang ini 19 meriah per hari kita membayar Makan orang dalam penjara Cuma kalau mencuri potong tangan Dan masukkan ke penjara Tidak ada dua kebiayaan 19 meriah per hari Pak Untuk makan orang di penjara Setiap hari Sekian triliun per tahun Banyak orang yang ngomong Yang melakukan penjara Banyak yang ngomong Makanya Tidak takut Masuk jalan Cuma Kalau Mencuri potong tangan Sudah lepaskan lagi Ya kan Tidak ada orang bayar Sudah diobat Ikan tidak mati Tidak ada Langsung diobati Langsung dikaitkan Sudah diobati Banyak orang amputasi Tidak mati Nah Semuanya Mari ini mencuri Nanti kan ada Aturan mainnya Kenapa mencuri Karena miskin Karena orang Islam itu Diwajibkan Dia berlaka Nah Tidak akan ada miskinnya dia Tidak akan mungkin Dia tidak mati Kenapa Yang kaya diwajibkan Kalau tidak mau Perasaan Diperangi Untuk dia Itu caranya Yang penting Kamu nampak Istilah minat Tepat dibawa bunyi Dibawa tiba Dibanggil bunyi Aduh Berarti kamu terdapat Kalau kamu miskin Ada yang kaya Dan akan bersakat Kepadanya Kenapa yang kamu mencuri Kalau tegak Islam ini Nyaman kita Kalau diraji Cuman orang itu kan tak Wih Itu intervensinya Intervensinya Orang-orang Sonor Jangan sampai tegak Islam Jangan sampai tegak Islam Para Islam itu Memperbaiki Hukmat ini Saya punya Di Youtube itu Ada di Amerika Itu suatu tempat Tempat orang bunuh diri Jadi bertemanlah Yang mau bunuh diri Ini dengan orang Islam Antarkan aku Bagi bunuh diri Ketempat situ Sampai disitu Ada ruangan Ada tempat sholat Kata orang Islam Tunggu lah sebentar Katanya Aku Sholat sebentar Duduklah beliau Membunuh diri Dalam ruangan sholat itu Tertidurlah Dia disitu Orang Ini Rumah Allah Tempat dibanggar Sejuk Rupanya Kenapa dia bunuh diri Ini dia tak pernah Bisa tertidur Tak pernah bisa tertidur Panik Dia membunuh dirinya Nah tertidurlah dia disitu Habis tidur Terbangun Tapi kamu bunuh diri Tidak jadilah Apa namanya tempatnya Sholat Tempat sholat Nah disitu Kandung dengan Islam Jujur Masuk Islam Terkenaan Batu Dia dapat Dalam Islam Ada Cuma Loh orang itu Buta Matanya Buta Talinganya Tidak melihat Kejadian-kejadian Seperti ini Jadi Saudara Kujalaan Yang dirahmat Allah Kembali kita Kepokok Persoalan Kita Subuh Diamalkan Setelah itu Diamalkan 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 Insyaallah Tidak akan ada Kita menemukan Kesulitan Dalam itu Bukan kaya Bukan jadi pemerintah Bukan jadi apa Kesulitan Tidak akan Kita temui Yang berarti Adalah Saja kemudahan Kemudahan Kita Panjang ini Sudah hampir Satu jam Kita baca Amat Bukan Kita bahas Itu makanya Ilmu Tidak pernah Amat Kita belajar Dengan Waktunya Jumlah Kita masuk Hari ketiga Nabi Doa Nabi Zatariah Dikabulkan Hari keempat Nabi Isa Dilahirkan Hari kelima Nabi Musa Dilahirkan Yang Mahasiswa Saya ingatkan Kalau ingin Menjadi Orang Sukses Solat Hajatlah Hari kelima Nabi Jatuh Nabi Sepuluh Rakaan Saya Bertemang Dengan Pejabat Itu banyak Demi Allah Kalau Bapak Tidak percaya Kemarin Saja Minggu yang Beberapa Minggu yang Lagu Saya Dengan Pak Haji Samswar Bupati Siar Saya Menceramah Dia sosialisasi Dia Menjadi Bapak Banyak Yang datang Kepada Saya Pejabat Itu Minta Didoakan Mana yang Serius Karena Kita Dengan Solat Hajat Sepuluh Rakaan Hari Kelima Kerijak Tembus Jadi Pemimpin Karena Allah Melahirkan Nabi Musa Nabi Musa Itu Yang Terkenal Kepemimpinan Yang Dapat Kalau Kita Buka Liwayat Masuk Ya Kan Semuanya Cuma Waktu Kita Satu Menit Satu Jam Jadi Solat Hajat Itu Barang Siapa Yang Berhajat Kepada Allah Bupun Berhajat Kepada Manusia Maka Hadirlah Kepada Allah Dengan Solat Hajat Minta Kepada Allah Tidak Ada yang Sulit Tapi Awali Dengan Niat Yang Benar Benar Tulus Ikhlas Dilah Tidak Ada Kalau Dengan Naksud Kalau Dengan Dij 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 Jadi Solat Aku Jaman Yang Dij 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 Harinya Yang Siapa Beribadah Di Siap Hari Bagaikan Ibadah Satu An Di Solat Malam Hari Bagaikan Solat Malam Dengan Tuhan Hari Ketujuh Siapa Yang Berkuasa Sabisiannya Siapa Yang Solat Malam Dimana Malinya Tertutup Baginya Pintu Neraka Jadi Rupanya Pintu Neraka Itu Tujuh Atau Ayatnya Bak Dan Maksud Ayatnya Neraka Itu Ada Tujuh Tingkat Masing-masing Neraka Sudah Ditentukan Kriteria Orang Yang Akan Menempat Ada Ayatnya Nah Siapa Yang Beribadah Pada Hari Kedelapan Zulhijjah Terbuka Baginya Rapan Pintu Serga Itu Yang Dijelaskan Di Kitab Sabu Persantun Diuraikan Mungkin Habib Beruang Sabih Nah Yang Ingin Saya Sampaikan Yang Sembilan Kesemuluh Itu Bahas Sedikit Hari Kesembilan Zulhijjah Itu Yang Disebut Hari Tukup Di Arafah Itu Puncaknya Itu Yang Paling Lebat Sehingganya Saya Baca Di Kitab Syih Abdul Khadir Zulhijjah Beliau Berpesan Pesannya Saya Sampaikan Wahai Saudaraku Sesibu Apapun Kalian Diurusan Dunia Kalian Tolong Malam Tanggal Sembilan Zulhijjah Jangan Tinggalkan Ibadah Kenapa Ini Secara Logika Itu Allah Subhanahu Wata Kan Menyuruh Hamba Hamba Nya Datang Ketanah Suci Yoda Umat Dari Seluruh Penosok Dunia Datang Berkumpul Di Arapah Malam Itu Mulai Sore Menjelang Tanah Malam Orang Wukuk Di Arapah Wukuk Itu Disebut Dalam Ilmu Tesawuk Hari Mengenal Dili Yang Semenarnya Orang Malam Itu Yang Hadir Di Nasuh Itu Menangis Semuanya Mempasrahkan Dili Kepada Allah Berjucuran Air Mata Semuanya Kalau Ada Yang Tidak Bercucuran Air Mata Tidak Dapat Haji Makro Berarti Dia Tidak Menyadari Bahwa Dia Adalah Hamba Orang